Musik Lokasi yang kemarin dilihat itu sebelumnya sampai tahun 2015 adalah perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada dalam kawasan hutan. Lalu ini perjuangan yang lama sebenarnya karena kita mengidentifikasi lahan-lahan ini penting sekali sebagai daerah tangkapan air. Tapi ketika pemilik lahan itu atau perambah datang ke sana kemudian merubah hutan menjadi kelapa sawit menyebabkan kerentanan banjir di wilayah tersebut. Nah sehingga kita menginvestigasi lalu kemudian berusaha untuk menguasai kembali, merebut kembali kawasan tersebut dan mengembalikannya menjadi kawasan hutan. Sehingga sekarang kita bisa melihat hutan sudah mulai tumbuh. Terima kasih telah menonton! Ini dampak dari banjir bandang tahun 2006. Lalu kemudian kita menginvestigasi penyebab utama dari banjir banjang itu adalah karena perubahan fungsi hutan dari kawasan hutan menjadi non-hutan terutama kelapa sawit. Nah kemudian kita mencari dukungan, mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Dari masyarakat ini lalu kemudian kita mencoba mengadvokasi ke pemerintah tempat dan kemudian mendekati pihak kepolisian dan semua pihak di Aceh Tamiang waktu itu. Dan syukurnya mereka setuju, mereka mengerti bahwasannya dampak dari banjir dan kemudian ada suatu kesimpulan bahwasannya kita harus merestorasi hutan ini. Jadi estimasi kita di Aceh Tamiang ini ada sekitar 20 ribu hutan yang rusak. Nah yang kemarin yang kita lihat di Tenggulun itu secara total itu ada 3 ribu hektare. Ini mulai prosesnya sebenarnya mulai tahun 2009. Tapi kemudian berhenti, lalu kemudian kita melanjutkan lagi ketika FKL ada pada tahun 2014. Tapi secara terbatas. Dan kegiatan yang masif itu mulai tahun 2015 atau 2016. Jadi baru sekitar 3-4 tahun. Untuk menumbang kelapa sawitnya itu perlu proses yang lama sekali karena perlu waktu. Itu memakan sampai 2 tahun untuk menghabiskan semuanya kelapa sawit. Restorasi yang dilakukan oleh FKL di Aceh Tamiang itu secara total sekitar 2.400 hektare. Dari 2.400 hektare ini, 250 hektare itu kita kerjasamakan dengan para petani. Jadi 250 hektare ini masyarakat mengelola, menanam dengan tanaman keras. Lalu kemudian juga mereka dapat menanam dengan tumpang sehari untuk tanaman semusim. Atau yang untuk kehidupan mereka yang per hari atau per minggu. Sambil menunggu tanaman-tanaman keras itu menghasilkan. Seperti durian, jengkol, petai, aren, dan buah-buah lainnya. Kenapa kita lari ke restorasi? Di restorasi ini yang pertama diuntungkan waktu. Waktu kita tidak diburu-buru. Kemudian kita bisa cocok tanam segala macam rupa. Sehingga membantu ekonomi seperti sayuran. Kita tidak beli. Cabai, kita tidak beli. Ada beberapa penghasilan yang ditutupi oleh daerah restorasi ini apabila kita mau berbuat. Setiap anggota itu wajib menanam yang diintrusikan oleh restorasi. Antara lain yaitu tanaman-tanaman yang berproduktif. Seperti durian, duku, manggis, rambutan, calak juga ditanam. Asal bibit itu dibantu oleh FKL karena kami itu adalah anggota binaan dari FKL. Ada satu perjanjian yang sepatnya itu 60-40. 60 persen kami tanami dengan tanaman yang produktif seperti yang saya sebutkan tadi. 40 persen tanaman-tanaman hutan. Seperti kayu damar, kayu meranti, kayu merbo, kayu kruing, kayu termesi, mahoni. Jadi itu kami tanami di wilayah kelompok saya untuk mengantisipasi penanggulangan air. Sehingga tidak terjadi banjir bandang seperti tahun 2006. Kami menyadari tahun 2006 itu terjadi banjir bahan banyak menelan korban. Terutama korban ekonomi, korban hewan, korban tanaman. Akibat daripada kegundulan hutan itu sendiri. Jadi kami sudah sadar sekarang. Kenapa? Karena kami tidak mau terjadi kedua kali. Di restorasi alam kita menginginkan pulih 100 persen. Tapi yang restorasi kemitraan dengan petani itu tidak akan mungkin bisa pulih 100 persen. Karena pola tanamnya yang berubah. Artinya dengan biasa dalam satu kawasan, satu hektare hutan dengan ratusan jenis pohon, berubah menjadi hanya beberapa maksimal mungkin 15 jenis atau 20 jenis. Tetapi kita dapat merasakan dan manfaatnya di mana resapan air kela itu jauh lebih baik dibandingkan jika ditanam dengan kelapa sawit. Kita sangat yakin bahwasannya alam bisa merestorasi dirinya sendiri. Jadi tanpa intervensi manusia, manusia hanya perlu menjaganya. Bahkan kelapa sawit pun, kalau kita biarkan saja, itu akan mati sendirinya. Karena akan ditumbuhi oleh tumbuhan semak lalu kemudian hutan. Jadi peran manusia itu sebenarnya sangat minim. Kecuali di tanah-tanah yang sudah kritis di mana intervensi manusia diperlukan. Tapi kita melihat ada seperti keajaiban di Sumatera, terutama di Aceh ini, di mana hutan pulih dengan cepat sekali. Walaupun sudah ditanami oleh kelapa sawit secara puluhan tahun, tapi kita bisa dengan mudah sekali melihat hutan itu tumbuh dengan sendirinya. Jadi di satu tempat, restorasi yang kita lakukan, sekarang sudah ada 120 spesies burung dan 14 spesies mamalia. Dan ada ratusan spesies tumbuhan alam di tempat tersebut. Jadi ini sangat bagus, termasuk juga gajah sudah menggunakan kawasan itu kembali, harimau juga, dan banyak sekali peruang. Orang hutan juga sudah kembali, jadi cukup baik untuk kelagaman hayatnya. Hutan itu adalah untuk anak cucu kita, bukan hanya kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.